ya teman-teman terima kasih banyak sudah kumpul di MBGR yang ke-92 ini alhamdulillah jadi banyak ini ya jadi banyak perspektif jadi banyak sudut pandang yang insyaallah sih teorinya ya kalau kita perspektifnya tambah luas kita jadi lebih bijak lebih bijak untuk keputusan bisnis kita bahkan bukan hanya bisnis tapi dalam kehidupan sehari-hari itu aja MBGR sukses dan berkembang sama-sama dan Assalamualaikum ya teman-teman itulah keseruan MBGR yang ke-92 wow sudah 92 pekan MBGR ini berjalan ini mudah-mudahan istiqomah terus jadi apa itu MBGR MBGR itu singkatan dari mentoring bisnis gratis yang memang gratisan ini adalah forum gratisan forum bebas setiap Jumat 16 sampai 17.30 betul-betul gratis kecuali kuota internet Anda sendiri jadi sederhana kita ngumpul bareng tiap Jumat sih saya pribadi butuh forum ini karena ya biar luas aja perspektifnya biar tahu masalah sana masalah sini jadi kita nongkrong bareng bukan saya ngajar ini itu bukan ini bukan kelas ini bukan workshop cuma nongkrong bareng aja dan saya gak jamin teman-teman ikut MBGR ini tiap Jumat itu bisa dapat daging saya gak jamin tapi dapat teman curhat saya berani jamin oke yang mau ikutan join aja di gani roza kira kamu disitu ada linknya link telegram grupnya join aja dulu setiap Jumat insya Allah saya share linknya dan linknya apa dan grupnya pun Alhamdulillah cukup aktif kalau ada ini itu ini itu update terbaru cukup aktif nah yang hari ini dibahas itu soal soal yang sering banget saya lihat ini kasus Shopee ya kasus Shopee yang sering banget saya lihat ada dua nih yang sering saya lihat bukan kasus yang sering dilihat dan seakan-akan berbanding terbalik seakan-akan ya dua pola yang berbeda yaitu satu kasusnya iklan cepat habis baru juga 15 menit iklannya sudah habis baru 15 menit misalkan 25.100.000 udah habis 15 menit atau 30 menit udah habis 50.000 misalkan ada juga yang nih saya mau sejuta nih iklanin Shopee nya gak makan sejuta mungkin cuma 70.000 90.000 atau mungkin cuma 5.000 jadi teman-teman saya yakin yang sudah jualan ya 2 tahun di Shopee 2 tahun lebih lah pasti pernah mengalamin dua-duanya ini yang satu ini sama yang dua ini saya yakin kalau 2 tahun lebih dua-duanya pernah mengalamin saya pun sama nah lebih susah yang mana sih kalau bagi saya ya bagi saya lebih susah cari solusi yang ini daripada yang ini jadi kalau yang ini urusan kita sama algoritma tuntas alias ini udah disukai algoritma nih itu lebih lebih saya bikin saya lebih tenang walaupun memang sama-sama susah daripada yang ini algoritma gak suka walaupun produk ini sebagus apapun mau udah yakin ini produknya memang keren tapi kalau algoritma gak suka gak dapet traffic alias trafficnya harus mahal banget kita upayakan jadi ini kalau teman-teman mengalami intinya ini adalah yang pertama urusan kita sama algoritma kalau yang eh iya sudah selesai berarti tinggal urusan kita sama customer atau calon buyer calon buyer kalau yang ini yang satu lagi sama algoritmanya belum selesai ya calon buyer belum tentu sebetulnya walaupun kita pede ya pede ini produknya bagus atau produknya terjual tapi mungkin dengan trafficnya kecil dengan mungkin cuma 20 sehari 30 sehari tapi kalau di expand jadi seribu sehari mungkin gak laku mungkin jadi aslinya kalau dapat masalah kayak ini lebih menyenangkan daripada masalah yang ini bagi saya tapi sama-sama susah sama-sama perih mencari solusinya dan solusinya apa? ah panjang lagi dan ah macem-macem deh solusinya googling-gogling aja visi juga pernah bikin beberapa video tentang ini dan yang paling penting tanya teman makanya join di genilosaki.com di mbgr insyaallah tiap nyumat via zoom kita kumpul bareng sekian aja jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati